ST, pengajar salah satu pondok pesantren di Trenggalek memiliki kalimat sakpi yang membuatnya bisa mencabuli 34 santrinya selama 3 tahun Kalau sama guru harus nurut, tidak boleh membantah Begitu kalimat yang selalu dilontarkan ST, 34 tahun warga desa kecamatan Pule, kabupaten Trenggalek kepada para korbannya ST adalah pengajar salah satu pondok pesantren yang diduga telah mencabuli puluhan santri Kini ST telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan dengan jumlah korban sementara 34 santri Ia juga ditahan di Mapolres, Trenggalek ST mengaku aksi bejat itu ia lakukan karena hasrat seksual yang tak terbendung Ia juga mengaku bahwa hubungannya dengan sang istri tidak harmonis Mengenakan pakaian tahanan, ST mengaku malu atas kejahatan yang sudah ia lakukan sejak 3 tahun lalu itu Kasat Reskim Pule Ternggalek, AKP Arief Wiski Wicaksana menjelaskan Tersangka selalu memakai kalimat intimidatif setiap kali membujuk korbannya Para korban yang tidak berdaya akhirnya hanya bisa menuruti hasrat bejat sang guru Pencabulan yang tersangka lakukan dengan cara menyentuh dan merabah area sensitif dari para santri yang mayoritas berusia di bawah umur Jadi pada tanggal 22 September kita terima laporan polisi tersebut Lalu yang bersangkutan kita amankan di rumahnya Untuk TKP-nya sendiri salah satu pondok di Kabupaten Terenggalek Setelah penyandirikan, jumlah korban di pondok tersebut mencapai 34 Dan itu sudah kita proyekkan juga dengan pelaku sendiri Barang bukti bisa dilihat ya di depan sini Itu ada satu potong hem lengan panjang warna hitam, rok plisket, serna dalam dan biaya warna pink Modus operandinya yang bersangkutan ini melakukan kecabulannya dia merabah ya Merabah, merabah seperti itu Kalau ditanya alasannya dari hasil penelusuran kita alasan yang bersangkutan melakukan hal ini dikarenakan adanya hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan tersangka ini Itu dengan kata-kata nurut aja kalau sama guru Dan profil pelaku ini siapa sih dia, Dan? Oh dia dulu di situ guru, Mas Dia guru Sudah berapa lama mengajar di pondok tersebut? Dia belajar itu dari 2017, Mas 2017 Terus dia kalau makan kejahatannya itu 3 tahun Dari hasil penyelidikan ini, penyakuan dari tersangka sendiri sudah ada berapa korban? 34 patch kok 34? Iya Makanya kita mendorong para korban kalau mau laporan Supaya kita jaga juga kita buka poskop pengaduan seperti itu Kelawannya masih satu ya? Masih satu Mas Cuma dari saya saksi sudah ngomong seperti itu dan kita konfirmasi juga sesuai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati